Tari Saman menjadi tradisi budaya yang tidak dapat dipisahkan di masyarakat Gayo Lewis. Karena 90% masyarakat Gayo Lewis dapat melakukan tarian saman. Saman di Gayo Lewis bukan hanya sebuah tarian saja. Namun lebih dari itu saman adalah sebuah budaya turun-temurun dalam kehidupan warganya. Tari Saman yang kini telah menjadi warisan dunia yang diakui mulai dari tanggal 24 November 2011 oleh UNESCO adalah tarian khas Gayo Lewis. Tari Saman ini telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Gayo Lewis sejak zaman dahulu. Sehingga hampir seluruh masyarakat di sana mampu melakukan gerakan tari Saman. Taris Saman ini pada dahulunya dijadikan sebagai alat pemersatu taris laturahmi antar desa. Yakni lebih dikenal dengan Saudara Saman. Saudara Saman ini lahir dengan adanya lomba saman antar desa. Dimana satu desa mengundang desa lainnya untuk melakukan lomba saman selama seminggu. Saat itu pihak yang melendang akan menyediakan segala kebutuhan hidup para tamu. Hingga kini Saudara Saman masih sangat terhadap Gayo Lewis. Saudara Saman bahkan tidak tertutus hingga beranak cucu. Taris Saman menjadi warisan dunia. Di antaranya karena tarian ini menjadi nomor satu antar satu kolongan dengan kolongan lainnya. Dengan adanya lomba saman antar desa. Hal ini tidak hanya menjadikan lomba namun menjadikan tali pesudaraan. Taris Saman di Gayo Lewis tidak hanya dapat dilakukan oleh para remaja. Tapi hampir semua kelangan mampu melakukan gerakan taris saman. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan pejabat daerah asli Gayo Lewis hampir semua dapat melakukan tarian saman. Bahkan rata-rata tokoh atau seh saman. Sejauh ini pemerintah Gayo Lewis terus mengirim sejumlah penari di daerahnya ke berbagai event nasional dan internasional yang mengundang penari di daerahnya. Pemerintah Gayo Lewis terus akan melakukan upaya memperkenalkan taris saman ini kepada seluruh dunia untuk negara manapun yang mengundangnya dengan harapan Gayo Lewis dapat dijadikan kawasan wisata budaya. Apalagi Gayo Lewis juga dikenal dengan wisata alam lauser. Tokoh Gayo Lewis, Ali Husin menyampaikan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan seni budaya taris saman yang sudah mendunia dengan mensetujui dana-dana yang kebutuhannya untuk pembinaan. Legislatif berpunyai komitmen untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan seni budaya di Kabupaten Gayo Lewis yang khususnya taris saman yang sudah mendunia. Untuk itu kami dari legislatif tentu harus mensetujui terutama masalah dana-dana untuk pembinaan. Maka oleh sebab itu legislatif melalui dinas yang terkait untuk pengembangkan ini ini benar-benar memang harus bisa melaksanakan dan membuat perencanaan-perencanaan untuk meningkatkan taris saman di Kabupaten Gayo Lewis ini. Khususnya sehingga taris saman di Kabupaten Gayo Lewis ini bisa berkembang dan mengakar kembali sehingga di Kabupaten Gayo Lewis ini memang setelah dijuluki yaitu Kabupaten Seribu Bukit yang mempunyai kesenian yaitu taris saman Seribu. Dari Kayo Lewis, Tim Liputanacit TV melaporkan.